Di masa injury time ini juga, Mas Dave, apakah mungkin terjadi perubahan lagi di Kim Plus? Mengingat ya, contohnya saja untuk Tangerang Selatan, misalnya kita sudah dengar bahwa PKS menarik diri dari Kim Plus, jadi pindah tidak, jadi mengusung Riza dengan Marcel begitu ya. Apakah untuk Pilgub Jakarta masih akan terjadi perubahan di Kim Plus? Ada yang menarik diri? Saya yakin 100% tidak akan ada perubahan apapun di dalam Kim Plus. Khususnya di Pilkana DKI ya, kita akan bicara spesifik ya. Kalau spesifik di Pilkana DKI, saya yakin tidak akan ada perubahan baik dukungan atau apalagi sampai mengubah calon. Semua sudah sepangkat bahwa Rituan Suswono adalah yang terbaik. Jadi kita tinggal tunggu pendaftarannya, yang insya Allah akan dilakukan dua hari lagi, dan untuk akan memperkokoh sikap posisi kita. Oke, apakah ada konsolidasi terbaru pasca putusan MK yang ditindaklanjuti dengan PKPU terbaru, bahwa ambang batas pencalonan itu berubah, sehingga memungkinkan ada delapan partai ya, setidaknya untuk Jakarta yang bisa mengusung sendiri. Apakah sempat ada konsolidasi ulang mengenai, untuk menanggapi perubahan putusan tersebut? Kalau secara garis besar di masing-masing partai, khususnya kami di Kulkar, ada pembahasan-pembahasan khusus karena berkaitan tentang strategi di masing-masing wilayah. Tapi untuk wilayah yang dikait tidak akan berdampak apapun, kita hanya selanjutnya menunggu, setelah lagi saling akan maju untuk kita mengecah strategi kemenangan kita seperti apa nanti. Oke, Mas Dave, jika nantinya pasangan RK Suswono akan bertanding dengan pasangan dari PD Perjuangan ya, kita belum pasti siapa sebetulnya yang diusung, tapi per hari ini yang mencuat adalah Anies Baswedan dengan Rano Karno, dan disebut-sebut dari berbagai lembaga survei, surveinya Anies masih jauh unggul dibandingkan RK. Bagaimana, sudah adakah strategi dari Kim Plus untuk bagaimana supaya RK ini, kalau harus berhadapan dengan Anies, itu bisa unggul di Jakarta? Ya, nggak gini. Yang kita tonjolkan di sini kan adalah ide gagasan dan juga konsep, dan juga kita berbandingkan dengan basis-basis mata yang ada di BKI. Baik basis mata yang mungkin tradisional, garis keras tradisional kah, ataupun juga pendatang modern, ataupun juga yang di... Karena kan DKI ini kan sangat berwarna ya, spektrum itu sangat luas. Nah, jadi untuk masuk ke masing-masing kantong suara, masuk ke segmen masing-masing, ya kita perlu mengecas baik cara penyampaiannya, ide konsepnya, lalu juga bahasanya, dan untuk terus meningkatkan keyakinan dan popularitas Bank Emil ini kepada masyarakat TKI. Nah, ini yang membutuhkan kerja keras, karena waktunya kan hanya sedikit sekali kan, hanya tinggal sekitar dua bulanan saja, sampai tiga bulan. Ini waktu yang tertisa ini, yang harus kita pencet full untuk kita bisa bekerja secara masif dan sistematis, agar pendekatannya itu bisa tepat kepada masing-masing pemilih. Nah, kebaliknya kita berdiri dari banyak partai, sehingga memiliki banyak jaringan, memiliki banyak lapisan, tadi pagi, itu di siang lah, baru saja dilantik DPRD-DKI. Nah, mereka itu kan merepresentasikan jumlah suara yang sangat besar, dan di situ masing-masing anggota baru, ataupun juga serek-serek lainnya bisa dioptimalkan, agar mereka bisa menggarap kembali basis-basisnya mereka, untuk terus mengkampanyekan dan sosialisikan calon gubernur kita. Oke, baik, oke.